Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Kediri menggelar pelantikan pengurus HMI Komisariat Persiapan Anjuk Ladang. Acara tersebut digelar di Aula Kantor KPU Kelurahan Begadung Kejamatan Kabupaten Nganjuk. Acara yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi ini mengusung tema meningkatkan integritas karakter pendidikan pada pengurus kadar HMI Komisariat Persiapan Anjuk Ladang Nganjuk yang berkualitas insan cita. Dengan adanya pelatikan ini, pengurus HMI Cabang Kediri memandang perlu untuk mengaktifkan kembali HMI di Kabupaten Nganjuk. HMI berharap para mahasiswa tidak hanya memperoleh ilmu dari bangku perkuliahan saja, namun juga mendapatkan ilmu dan pengalaman dari proses berorganisasi di HMI. Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dalam sambutannya memberikan motivasi anggota HMI agar bersemangat dalam berorganisasi, sebab kesuksesan seorang bukan ditentukan dari kampusnya, namun dari usaha keras masing-masing mahasiswa dalam menuntut ilmu. Dengan demikian diharapkan para mahasiswa dapat membangun rasa percaya diri yang tinggi meski berada di kota kecil. Menurut Sekretariat HMI Cabang Kediri, Dawamul Mukarom mengatakan, HMI Cabang Kediri memandang di Kabupaten Nganjuk memiliki potensi untuk didirikan HMI, sehingga dapat mewarnai dunia organisasi ekstra kampus di samping telah ada beberapa organisasi ekstra kampus lainnya. Sementara kader HMI di Nganjuk telah ada sejak tahun 2014, namun karena secara administrasi belum memenuhi persyaratan, sehingga pelantikan HMI Komisariat Persiapan Anjuk Ladang dapat dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Ini adalah pelantikan pengurus HMI Komisariat Anjuk Ladang. Ini adalah Komisariat Persiapan yang mana ini Komisariat pertama kali didirikan sejak tahun 2008 yang pernah didirikan wakum, lalu ini digerakkan lagi oleh Adin Daerah yang ada di sebelah saya sebagai Ketua Umum Komisariat. Kenapa masih ingin mendirikan di Nganjuk ini? Ya karena melihat di Nganjuk ini memang potensi untuk didirikan HMI ini sangat besar. Di Nganjuk sendiri sudah terdapat PMII, ada KMNI yang selanjutnya ini adalah HMI. Mas, hari ini sempat dihadiri Pak Wabu. Tadi sempat berpesan apa saja? Pak Wabu berpesan, jangan minder meskipun kalian berada dari kampus yang kurang besar, bukan kampus ternama, cuma kesuksesan itu kalian sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Kita berharap betul nanti ke depan menjadi cabang, seperti yang lain-lainnya. Seperti kakaknya yang di Nganjuk, mulai dari PMII, GMNI, sekarang HMI, kita senang sekali. Kami sebagai wakil bupati, Pak Wabu berada di Nganjuk, saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah dilantik tadi. Yang kedua, inilah yang kita harapkan sejak dulu, bahwa mahasiswa itu harus aktif di intrakampus maupun ekstrakampus, seperti HMI hari ini adalah ekstrakampus. Sehingga kita berharap betul, banyak tokoh-tokoh nasional dan sebagian besar, kalau kita survei itu hampir 85% itu mereka yang aktif di organisasi ekstrakampus. Karena apa? Di ekstrakampus banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik. Yang pertama misalnya, bisa interaksi dengan yang lain, bentuk sebuah jaringan, bisa memahami orang lain. Mereka juga diajari bagaimana memahami dirinya sendiri. Dengan adanya pelantikan HMI Komisariat Persiapan Anjuk Ladang-Nganjuk ini, diharapkan semakin banyak mahasiswa yang ikut bergabung dan semakin banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan agar semakin berkembang sehingga HMI Komisariat Persiapan Anjuk Ladang-Nganjuk dapat menjadi komisariat penuh terlebih menjadi HMI Cabang. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV